Intro Sebagai seorang pejabat negara yang peduli dengan atletnya Maka pejabat kita yang satu ini bakal menjemput atlet yang sudah berhasil mengelahi medali kemas Kita akan memberikan apresiasi untuk para atlet bukan begitu pak Bukan Begitu Iya begitu Bukan Pak Ini kita mau wawancarain pesulap Pesulap? Lho no item-item gitu? Bukan Ini pejabat Ini pejabat, tolong hati-hati ya bicaranya Iya ya Jangan main Iya lagi jangan ngomongin saya kan Ngomongin? Kan saya ngomongin lain pak Mungkin wartawan boleh bertanya kepada kita Pada pejabat kita Silahkan Saya boleh nanya dulu gak ini belum masuk pertanyaan resmi Boleh Kenapa wartawan yang diundang cuma kita doang berdua Karena Kalian yang mau dibayar murah Apa? Karena kalian yang mau dibayar murah Oh Oh saya emang gak dibayar Oh saya juga gak dibayar Wah Berarti nilap pak Nilap ini Wah Wah Ini berarti dia nilap nih pak Saya aja pake uang pribadi Hahaha Gak sebarangan ini Ini udah boleh? Bapak Kalau mau Udah pak Eh Ya Oke Pak Mirsa Bertemu lagi dengan saya WNI Dan sekarang saya Sudah Jangan nutupin dong Iya pak Kajuan dikit pak Ya Ini ada pejabat yang disinyalir menjadi seorang Oh iya Oh iya Menjadi orang yang sangat penting Dan juga mau menyambut kedua atlet yang berprestasi Kaseto Kaseto Apa yang... Hahaha Bukan Kaseto Salah pak Bukan Kaseto Pandri Kenapa membuat Dino Dino Oh Dino Pak Dino Hahaha Untung aku takutnya dia Matin 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 Pak saya pamit saya ke acara yang lain Ini pak kita udah dibayar buat ini pak Buat ini pak Buat ini pak Tolong diliput Kenapa orang gue Kenapa emang nama saya Iya 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 Pak Dino Kenapa memutuskan untuk membuat Apa namanya penyambutan ini Nama saya Dino Didin Dino Didin Dino Didin Dino Didin Oh iya pak Jadi gimana Yang tadi nyebutin nama Edith ya Oh iya iya pak Pak Dino Pak Dino Kenapa membuat acara penyambutan ini pak Karena kalau saya membuat lemari kan bukan bidang saya Betul Betul Saya membuat acara ini Agar semua para atlet-atlet kita itu Bisa berkembang ke dunia luar Mereka dua atlet ini Cabang olahraga apa pak Yang pertama cabang olahraga Lempar lambung Lembing pak Lembing Lembing Lempar lembing Dan yang terakhir itu, angkat balok. Pak, angkat balok. Mohon maaf, saya udah kerja sama bapak, 7 tahun saya menahan malu. Kita itu, kita itu, lihat kamu pak itu. Makanya, iya, dari tadi, dari tadi udah mau jelas nih pak. Gak apa-apa, saya tanya aja terus, saya cuma pengen ngetes, ini orang tau gak yang disangkir. Ini ada atlet bulu takis, pak. Karena banyak atlet ya, jadi kali ini yang kita sambut adalah atlet bulu tangkis. Menurut bapak, bagaimana mereka bisa begitu luar biasanya? Saya belum tentu nurut nih, mas. Menurut saya, saya belum tentu nurut nih. Dari kacamata bapak, sebagai... Kenapa kacamata? Kan pak, maksudnya dari penilaian bapak? Dari sudut pandang bapak, melihat mereka berperfungsi. Atlet kita ini berjakat ya. Berjaka, berjaka. Kauin di, kauin di, saya keker dari sini, kalau emang udah siap, saya tembak diubun-ubun nih pak. Jangan dong bukan sniper, nanti saya bisa nyasuk gini. Bapak ngeles kemana? Di sini. Saya hantem begini pak. Oke pak. Di mana tempat check-in? Di mana? Ustaz, ijen Ustaz. Pak, tuh check-in, check-in. Stop, doh Allah. Saya buru-buru. Saya ada acara tausia. Di luar kota. Mau check-in tiket. Aduh, saya kaget. Kenapa pak? Udah mau tausia, sempet-sempetnya check-in dan kaget. Check-in, check-in. Check-in pesawat, pesawat. Berangkat pesawat. Berangkat pesawat. Saya mau berangkat. Tapi kan, eh. Barang-barang saya nih bawa teman-teman semuanya. Ya, mohon maaf. Maaf. Ya, nanyi dulu. La 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 la. Bukan. Bukan, Arman. Ini mau lanaduan. Ini mau lanaduan. Bukan, bukan. Mau lanaduan. Bukan, bukan. Bukan. Iya, maaf. Jadi, baby. Mohon maaf, mohon. Yang saya minta, Arman Maulana. Kok jadi LV suka ya? DG. Wih. Pak Ustadz. Oke, oke. Baik, baik. Hari ini, di sini ada penyambutan atlet. Iya. Counter check-in, tidak di sini? Iya. Di mana? Di rupa, mungkin di sebelah sana kali ya Pak Ustadz. Semalam sih di sini nih. Tapi ganti saja. Iya. Pindah, pindah. Di sebelah pak. Di sebelah. Di sebelah Pak Ustadz. Minta tolong. Iya. Lain kali kalau mau dipindahin, kasih tanda. Oh, pindah ke sebelah. Iya. Oh, iya. Ya, emang bukan di sini Pak Ustadz. Enggak, memang bukan di sini. Ini mah emang, ini apa namanya, auditorium. Nah, buat acara-acara. Jadi, jangan bu. Jadi kalau begitu, mohon maaf, saya sudah berganggu. Enggak, enggak apa-apa. Tolong jangan berganggu. Jadi, insya Allah, buat siapapun, nanti saya mau tosia di tempat sana ya. Tungguin saya. Oh, iya. Setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah, Alhamdulillah. Pak, yang barusan dipotong juga enggak, ntar? Jangan. Jangan. Tayangin. Oh, tayangin ini. Kebetulan, atur yang kita sudah datang. Eh, ayo. Bulu tangkis. Tanqis. Sama siapa? Pak, tinju. Bulu tangkis. Bulu tangkis, bulu kan kedua, Pak. Telang olah-elah-elahkan aja sama. Penang olah-elahkan-elahkan kedua. Selamat. Penang olah-elahkan kedua, Pak. Ya, dua-duanya bulu tangkis. Mereka boleh dikalungkan dulu bunga untuk... Pak, ayo pak bisa. Mereka, mereka terlalu sudah berprestasi. Sebelumnya, karena saya dari pesawat agak aus sebelumnya. Oh iya iya. Oh iya bener. Oh iya. Sirop dari pegunungan. Dari pegunungan lagi. Hei. Terima kasih. Malu tidak. Malu dong. Tapi mau, tapi mau juga. Tiba-tiba. Boleh. Mau juga ini. Mau juga. Hei. Tiba-tiba. Boleh dikalungkan bunga mereka. Agak nunduk dikit mas. Siapa? Agak nunduk dikit. Siapa? Agak nunduk dikit ya. Biar bisa enak. Foto siapa ya pak? Iya pak. Satu, nunduk, nunduk. Satu, dua, tiga. Masa begitu pak ngasihnya. Kalungin gitu pak. Siapa? Satu, dua, tiga. Wah. Wah. Bisa dapet hadiah bapak. Bisa dapet hadiah ini kalau masuk. Bisa, bisa. Satu, dua. Ayo. Wah. Selamat. Dapet sini. Senang banget saya dapet hadiah. Siap. Terima kasih pak. Tolong dikasih kesan. Ya. Ya. Orangnya dari bapak aja pak. Langsung aja pak. Tolong dikasih ke mati. Ya. Siap. Siap. Mungkin boleh. Sambutan. Pejabat mau kasih sambutan. Jadi menurut saya. Bulut tangki. Naik ke atas. Ini udah disiapin. Tujuh tahun saya kerja sama bapak. Tujuh tahun saya malu. Mas. Mas saya boleh wawancara atlet-atletnya ya. Biar ini dulu. Ini dulu. Harus bapak dulu. Loh ini kan yang berprestasi. Enggak. Ini yang lebih penting. Tidak akan ada prestasi mereka tanpa bapak ini. Silahkan. Satir sekali bapak. Bungung. Kayak ingat sesuatu ya. Iya. Maksud bapak nyindir yang itu. Yang mana. Gak ada nyindir satu. Maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya gitu ini. Iya. Yang segmen ini maksud bapak gitu. Enggak. Kelihatannya kayak mau nyindir banget soalnya. Iya. Siapa-siapa. Kau kusepet. Tabar Pak. Sabar. Wow. Ini dulu ya. Ini buat kepentingan tayangan. Benar. Iya Pak. Oke Pak Mirsa. Bersama saya sudah ada kedua atlet yang sangat luar biasa berprestasi. Ada Mas Hipsi. Dan juga Mbak Mirna. Eh. Ibunya. Ibunya. Oh ibunya. Ibunya. Ya ibunya. Ya benar. Eh Pak. Bukan ibu. Mas Niki. Oke. Gimana menurut kalian pertandingan kemarin. Seberapa nervousnya kalian menghadapi pertandingan kemarin. Oke. Kamu aja. Kamu aja ya. Eh. Kamu call up. Jujur. Saya bangga ya. Karena saya telah membawa Indonesia menjadi juara. Ya. Atas fasilitas-fasilitas yang sudah saya siapkan. Oke. Mas. Maaf Mas. Ya kita mau nanyain ini dulu boleh ya. Silahkan. Eh. Persiapan apa yang kalian buat untuk menghadapi. Saya udah jahit baju ini kira-kira 2 bulan lalu. Jadi persiapan ini memang saya sudah selalu. Atas bawah itu selalu seragam. Iya. Gak pernah berubah. Tapi sebelumnya ini dulu ya Pak. Oh. Lu juga kesini. Lu tanggepin aja. Iya Pak. Ayo. Gimana perasaannya. Ya perasaannya sangat senang sekali ya. Eh. Mungkin boleh foto sekarang ya. Eh. Kita foto aja. Bentar dulu. Ini dulu Pak. Oh kamu nyindir yang foto-foto kemarin. Emang dari tadi Bapak. Yang rame. Maksudnya nyindir itu. Bentar bentar. Ini tadinya kita aman nih. Gara-gara apa. Bener-bener nih orang. Pak. Wawancaranya belum keluar. Ayo. Masuk. Boleh foto. Ya siap. Sebelah satu lagi. Oke. Siap. Eh. Pak. Pak. Ya. Pak boleh maaf. Iya Bapak. Foto aja. Foto aja. Foto aja. Ya Bapak geser dulu Pak. Ini kita mau ambil atletnya dulu. Iya. Oke oke. Ini Bapak ngikut dulu. Bapak mau nyari. Suara kali ya. Suara. Kenapa. Loh Bapak jangan begitu. Ini mah kan nyambut ati. Mereka atlet kan berkat saya yang fasilitasi. Iya bener. Berkat pelatih kalau berkat pelatih. Tidak ada fasilitas dari pejabat ini. Tidak akan ada prestasi atlet. Udah foto aja. Foto. Kok gitu. Maksudnya gitu. Pak ini gimana ini. Mas Simpson sama Mas Diki. Ya. Kita wawancara di luar aja. Iya iya. Oke. Siap. Oke. Boleh. Bapak sini aja. Bapak sini aja Pak. Saya mau wawancara mereka. Ini cuma ati. Saya pengen masuk TV mas. Ya udah kendarat ini. Bapak udah masuk TV mulu. Ya tapi saya kan biar selalu dempet sama mereka berdua. Pak ini kodak abis sama Bapak doang nih. HAHAHAHAHAHA Hai. Eh. Ya ya ya. Ya ya ya. Sao mai seger. Sao mai seger. Sao mai seger. Seo mai seger. Hahaha. Sao sao tau. Lebih seger. Terimakasih, 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 terimakasih. Lihat di jalan. Orang kaya tuh bang. Hah? Orang kaya tuh. Iya kan dari kulitnya keliatan kayak sagu. Putih banget ya bang. Lah iya kalo gue kan kulitnya lain, jarang bayar token. Terimakasih kan bagus ya bang. Iya. Beranakan di tigu kali ya. Iya. Ini kita bakalan berapa tahun lagi kerja di sini. Ya bang selamenya bang, namanya juga kita kan kerjaan temennya doang. Kayaknya gaji kagak cukup nih kerja di sini nih kita mesti cari kerjaan lain. Bang terakhir sebelum kerja di sini kerja dimana dulu? Siap ya? Apa? Ya gue segala macem. Hah? Iya. Suka, ya udah segala macem deh. Udah semuanya? Udah semua kerjaan deh. Cuma katanya pernah jadi centeng dulu. Gue jadi centeng cuman kuat sebulan kali kalo gak salah. Apa dikebukin dulu? Masalah dikebukin. Apa? Sekali dites gue disuruh lawan banteng. Maha hausah lah. Tapi gue kerja di sini. Pak. 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 Bang, abang kan senior diki. Apa ya? Abang kan senior diki. Sebelumnya saya tanya ya Pak, bapak rambutnya kesamber geledek Pak. Saya tidak tahu bahasa, saya tidak tahu bahasa ini, saya datang dari jauh. Aslinya mana Pak? Cibaduyut. Tapi saya lama tinggal di Jepang. Oh lama di Jepang. Jepang 2 tahun, di Hongkong 4 tahun, di Sukamumi 5 tahun. Bapak lidahnya pendek ya? Tujuan datang ke sini, Pak. Sini biasa, banyak luhik ya. Kerjanya sehari-hari. Main golop setiap hari. Jadi kerjanya setiap hari. Ini orang kaya main golop nih, Bang. Ini ada mantil. Ini ada linggis. Wah itu sebetulnya tukang. Tapi itu bisnis samping. Aslinya? Aslinya saya nembok. Kuli Pak. Tujuan datang ke sini. Wah tukar uang. Wah punya tabungan banyak sini. Wah mau pergi ke luar negeri. Wah mau tukar duit. Boleh. Boleh. Tapi saya bingung lho Pak. Kenapa? Bapak punya duit, mau tukar duit? Iya. Kan duit, kok mau ditukar sama duit? Rata uang asing. Ini orang kerja sini udah lama apa belum? Pastinya tidak tahu. Lu orang kerja sini? Iya. Apa namanya itu? Money changer apa artinya? Money changer. Money. Money changer. Money. Artinya? Duit. Changer. Tukar. Money changer. Tukar duit. Hah lu tahu? Pakai lu tanya. Tukar duit. Jadi. Iya, 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 iya. Tapi gue tunggu teman gue dulu. Gue tidak bisa tukar sendiri. Kalau gue tidak tunggu teman gue. Oh iya, iya. Boleh, boleh. Bapak nunggu teman bapak dulu? Iya. Bapak yang ngomong saya mau kecekek. Eh. Gue mau tanya. Lu kenal Haji Harun. Oh. Haji Harun tuh tetangga saya pak. Wah salam, gue udah lama tidak ketemu. Sudah gak ketemu ya? Iya. Saya sih. Haji Harun tuh suka dulu kasih apa. Nasehat-nasehat buat gue dulu. Bagus Haji Harun. Itu ada dulu Haji Harun. Gue kan dulu pernah punya teman sakit itu. Apa namanya. Oh klinsir. Hernia. Hernia. Itu gimana cara obatinnya itu? Itu Haji Harun sih kasih tahu saya. Kalau itu kan sebetulnya kalau pagi, siang, sore. Dikasih minyak aja pak. Oh. Iya, iya, iya. Bagus itu. Sembuh. Mengkilap pak. Memisi pak. Bu. Oh bukan uang. Salah. Bu ala liat. Salah. Nah. Makanya jangan pindah-pindah dong. Tidak bu tidak pindah-pindah. Ada yang bisa dibantu ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Boleh juga nih cewek nih. Bapak masih. Masih demen aja. 17 tahun. 17 tahun lagi. Ibu mau tukar uang bu. Ngantuk bu. Ngantuk. 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 Ngantuk banget tadi mana mau abis bikin taman. Habis gimana ini. Habis ngeisi ini. Air aquarium. Ini mau tukar uang bisa. Bisa ibu ini bisa. Bisa, tempatnya mau di changer. Bisa ibu. Ini gua nih ya. Ini gua baru dikasih uang. Ama. Ama anak-anak gua. Iya. Itu selama tujuh tahun udah kekumpul. Udah banyak tuh. Itu siapa? Kata gue. Jadi uang sudah ditabung? Nah ini udah banyak kan. Nah sekarang mau gue tukerin uangnya. Ibu udah nampaknya di kulkas ya. Ngomongnya nggigil. Udah tua. Udah tua. Udah tua. Gue jangan salah eh. Ngomong nggigil bagaimana? Gue duduknya ya. Eh udah lah kok. Nah gue tuh dulunya nih guru vokal. Nah ini ada suara gak pernah dipakai jadi begini. Oh lu penyanyi? Gue guru vokal bukan penyanyi tapi guru vokal. Tapi bisa nyanyi lu pasti kan? Ya bisa dong. Doong lagi, doong lagi, doong lagi. Makanya jangan pakai bandalem. Jadi kempes aja. Iya 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 iya. Bisa bisa ya nuker duit ya. Silahkan. Nih. Ini jadi berapa? Pokoknya dituker jadi ame kertas gitu. Ini? Iya. Ini saya kelar ngitungnya iduladha bu. Tuker lho. Bisa kan? Disini gak bisa tukar duit receh bu. Ini money canger. Iya bener. Cuman kalau duit begitu kemarin tetangga saya ngitung duit begitu. Besoknya gila bu. Lamaan bu. Lamaan bu. Mata uang asing. Mata uang asing dirupiahkan. Atau rupiah di mata uang luang luang luang. Ya bagaimana? Maksudnya jangan yang begitu. Yang lembaran gitu kali. Iya. Mata uang as. Emang uang ada matanya lu diliat-liat. Mata uang negara lain dirupiahkan ibu. Ditukar ke rupiah. Iya pokoknya ini kan tempat penukaran uang. Ini penukaran uang. Ya bener. Ya udah ini gue mau nuker uangnya ditukar sama uang kertas. Udah cepetan udah. Jangan banyak lama. Tapi gue. Di warung aja deh bu tukarnya. Gue rasa ini nenek kerja di tukang mesin ding dong. Iya bu. Kerja di mesin ding dong. Bapak siapa sih dari tadi ngajak ngomong aja. Bu maaf kalau uang recen mah tukar di warung aja dah. Kalau begitu caranya dah. Ikut saya aja dah ke warung dah. Bisa di tukar di sini. Ikut saya aja dah ke warung dah. Ini ditukar di sini gak bisa. Gak bisa bu. Iya iya iya. Besokan lu bu. Eh lu mau ngajak gue kemana lu? Masuk masuk ke kamar. 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 Siapa namanya bapak nih? Nama gue biasa gue dipanggil CONG LEE. CONG LEE. CONG LEE. Oh CONG LEE. Masya Allah CONG LEE. Apa kabar? Sehat? Enci udah lama sedang datang sini. Udah bagus bagus dia kupanggil CONG LEE. Dirubahnya jadi harap. Woi, tadi tunggu lu dari sini lawas. Aku juga akhirnya ketemu. Woi, lu sekarang udah jadi orang sukses loh ya. Ya, tapi kamu lebih sukses. Ini kamu bawa uang ya? Iya, ini oi mau tukar sih ini. Tapi oi tunggu lu dulu. Lu katanya gua ada-ada sekarang gini. Pengusaha bato kelapa, betul. Hebat lu. Ya Alhamdulillah, aku punya usaha kecil-kecilan. Woi kenalin dong sama itu yang... Yang mana? Atlet-atlet bulu tangkis. Gak usah. Gak usah, udah beda. Udah beda. Udah beda. Ya udah, kita tukar uang. Nanti setelah itu baru kita have fun. Poyak-poyak, party-party. Party-party. Saya lihat pak, uangnya berapa sih yang mau ditukar? Ini pak. Wah uangnya banyak sekali, tapi aku malu aku. Tunggu. Apa sih yang digini ini? Ini kotor. Kotor. Ini kotor. Bersihin. Kotor aja. Iya, dibersihin. Ah. Weh orang kaya. Weh tabung sini pak tau weh tabung. Weh tabung pak tau. Ini duit mana pucat-pucat banget. Kenapa pak? Duit jimbab weh. Oh iya 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 iya. Weh kerja dulu disana. Baik, baik, baik. Aku dulu supi angkot di jimbab weh. Saya juga mau tukar tapi. Ah lu segini dapet berapa lu paling. Baik, baik, baik. Lu bikin mah lu aja lu. Iya iya. Ini saya geser dulu ya pak. Ya boleh. Ini bapak ya. Iya pak. Ah. Pas. Pas sih weh lebih banyak. Hanya pas. Cuma di gini-gini. Pas. Ini pas apa. Ah. Lu yang bener-bener aja dong. Masa weh cuma dapet 200 ribu. Memang pak. Mestinya ditukarnya begitu pak. Gimana cara weh uang banyak. Masa cuma dapet 200 ribu. Ini bapak uangnya kaget pucat. Jadi akhirnya segitu dapetnya. Bener-bener aja. Masa uang kaget pucat. Dapet 200 ribu. Ini punya bapak ya? Punya saya ya pak. Saya gak terlalu banyak. Siap, siap, siap. Pegang pak. Wah. Ini pak. Bapak belum obat gih. Masa dia dapet banyak. Cuma dapet sini. 200 ribu. Weh udah pake tas lu. Iya. Bapak biar pake tas juga kan saya udah bilang tadi. Uangnya tuh pak. Uang apa weh uang jimbab weh. Iya makanya. Wah. Wah. Banyak aja tapi gak ada harganya. Tapi satu masalahnya. Apa? Saya tukar dolar dikasih dolar. Pak. Ya. Mari. Sakit apa? Hah? Sakit apa? Akibat sakit. Kita kan lagi di bandara ini. Astaga saya kira bapak mau berobat. Heru. 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 Maknawi. Mau kemana mas? Saya? Saya mau ke Medan. Bisnisnya apa nih? Keliatan ini kayak ada pengusaha ya? Ya saya pengusaha sih. Mas mau kemana? Mau pulang ke Jakarta. Kan ini Jakarta. Ini bandara Jakarta. Ini Soekarnoatan nih disini nih. Santai aja dulu mas ya. Ya nama juga. Kapan-kapan mas? Iya sih memang. Kita main-main aja kapan-kapan ke rumah saya kan. Rumah saya deket sini nih. Boleh sih. Tapi memang. Ya namanya kita baru kenal kan. Wah. Saya dulu mas. Saya juga liat. Dari tadi saya udah nunggu disitu. Saya udah mau siap ambil. Mas saya begitu jalan tadi udah liat. Tapi mata saya kesin duluan. Saya lebih duluan. Saya dari sana udah kesitu mata saya. Ketutuan ini mas gak keliatan. Jangan begitu. Saya udah liat ini. Wah. Udah gini aja. Kita kasih security aja. Jangan dong. Rejeki nih. Ah tapi gak bisa. Kasih security. Kita bagi dua aja gimana? Gak bisa. Lo rejeki gak mau loh kita bagi dua nih. Mau? Oke bagi dua. Cepet banget lo maunya. Gak mau liat isinya dulu. Coba kita lihat aja dulu isinya. Wuh! Tadi tadi kurang keliatan. Tadi kurang keliatan. Tadi kurang keliatan. Tadi kurang keliatan. Wah. Bagi dua. Nah. Lumayan buat belanja kita. Tapi lumayan kalau kayak begini. Iya tuh. Pak, kayak abis temu duit nih. Ah, apa-apa aja, enggak ada. Tak saya pak, janganin terhilang. Iya, saya nampak pedang. Oh, begini-begini terhilang lagi. Enggak, soalnya kan saya supaya enggak doyong seperti ini. Jadi bertiga tuh, asik tuh. Iya, apa aja? Apa aja pak? Ya, yang tadi. Enggak ada apa-apa. Ah, bapak, kayak saya enggak tahu aja. Kan tuaan saya sama bapak, pakai membohongin. Gimana nih, bapaknya kayak tahu nih. Udah, kita pura-pura aja, bilang aja enggak ada. Enggak ada apa-apa pak, kita enggak nemu apa-apa. Eh, kecuali saya enggak punya mata, saya kan lihat. Bapak ngelihat apa tadi? Saya dari jauh udah lihat di situ. Dari genteng saya udah lihat, makanya saya kesini. Ini orang duit mataan nih. Mata duit mataan. Pak, kayaknya ada yang, pak, bapak kan security? Kayaknya ada yang aman pak doang tuh, lihat tuh. Wah, ada maling pak. Aman, aman. Saya dari sana. Pasti dari situ, pasti ini pak. Nih, dari sana saya muter ke situ, baru kemari. Harusnya masuknya dari sini. Iya. Tapi apa-apa dari sana tadi? Saya mundur kan gitu. Saya mundur, saya ke sana dulu, mundur, baru saya ke sini. Ini saya lihat dari genteng udah saya lihat. Bapak jangan begitu, apa gak security di sini. Entah kalau kenapa-kenapa, bagaimana? Saya paksa, saya seramah jaga di sini aman. Pokoknya itu bagaimana caranya lah. Kalau aman, pak kita cari makan aja. Ayo deh, kalau gitu deh. Gak usah, warung udah pada tutup. Sini aja. Kita mau nyantai-nyantai di depan. Udah, santai di sini aja nih ada bangku. Mau santai di mana? Santai aja di sini. Yang tadi tuh. Bapak emang gak ada security di sini, ngamanin di sini doang. Kan bandaran gede, pak. Jalan-jalan, bapak jalan-jalan. Tungg sana, lihat. Pak, saya di sini biar jadi satpam, ilmu saya tinggi, pak. Maksudnya? Ini saya begini nih. Cuk, tau-tau di sana. Cuk, cuk, di sana. Itu tadi, pak. Pak. Kalau saya lagi ngomong, jadi ketawain. Ini saya ngomong serius. Tadi waktu bapak mau pungut, saya lihat. Makanya saya ke sini. Pungut apa? Kita gak ada ambil apa. Pungut aku. Kenapa nabrak kayak koper doang sih? Nabrak sama orang-orangnya dong. Kau selalu koper doang. Bentar dulu, ada yang lihat gak? Apa ya? Apa? Hati aku jatuh. Ih, dompet aku hilang. Isinya uang banyak pisah dalamnya uang, tau gak? Dompet, dompet. Tolongin dompet aku hilang. Aduh, saya yang pertama di sini itu berdua. Saya, enggak. Kita gak ada ngeliat apa-apa. Kita gak ada apa-apa. Gak mungkin, tapi pas aku lewat masih kosong. Iya, kita emang gak, kalau kita pasti kita balikin. Dompet kan? Dompet isinya uang. Yang jatuhnya di sini kan? Yang jatuhnya di sini kan? Tapi kok bapak tau? Kalau dikasih tau situ, kita dong yang tau. Pokoknya, tadinya sepi. Iya. Ini dia datang berdua. Seksi nih. Saya gak lihat. Jangan menuduh ya. Kalau yang sesuatu tuh, kalau belum ada bukti, jangan nuduh dulu mbak. Karena kan di sini orang-orang yang seliwari kan banyak. Kalau gak ada bukti, gak boleh nuduh apa-apa. Iya. Kalau gak pernah ngeliat dompet kayak gini. Oh, saya dikasih tau dong. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Saya mau bercerita. Datang-datang cerita nih. Ceritanya begini. Iya, iya, start. Jika lo ada sesuatu yang bukan milik kita, itu tidak boleh diambil. Karena barang siapa yang mengambil, yang bukan haknya, ketahuilah. Pembersihnya cuma apinya neraka. Kurang ajar memang kayaknya, Pak. Kurang ajar, Pak. Kurang ajar benar nih, Pak. Tadi lo minta bagi dua sekali. Bagi dua. Pak, tapi kalau misalnya Pak Ustadz, mana kalau kita nemu di jalan, Ustadz? Kita lihat dulu. Barang temuan itu. Karena barang temuan itu ada dua macam. Atau lugatan itu namanya barang hilang. Ada dua. Yang pertama, barang yang hilang itu yang biasa-biasa saja. Tidak terlalu berharga. Jadi itu boleh dipakai. Digunakan atau apa. Peniti, contohnya. Ya ambil aja. Itu biasa. Karena apa berharga? Karena ya biasa-biasa saja. Tapi yang kedua ini adalah sesuatu yang barang berharga. Ini harus diumumin. Tanggung jawab sampai satu tahun. Tinggallah di sini, jagain sampai satu tahun. Diumumkan. Siapa yang punya ini? Iya. Jika setahun tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengaku. Barulah digunakan. Itu pun kalau ada yang datang bertanggung jawab bahwa dia punya, dia mengukapkan bahwa dia punya, maka kita harus menggantinya. Kita harus mengembalikannya, Pak Ustadz. Mengembalikannya. Kalau kita tetap kekeh tidak mau ngembalikin, tapi ada yang punya. Maka dia akan bertanggung jawab di akhirat. Sadar itu. Bukan saya. Bukan saya, Pak Ustadz. Sadarkan ini, Pak. Eh, tapi dibuka. Sadar, sadar. Tapi dibuka. Dibuka. Ya udah, kita ngaku, Pak Ustadz. Saya sama dia yang... Nemuin ini, Pak Ustadz. Awalnya saya mau balikin. Iya. Tapi dia, dia wujud saya, Pak Ustadz. Tiba-tiba nuduh. Tidak boleh seperti itu. Bukan saya, Pak Ustadz. Dia yang nemuin. Saya bilang kasih security. Dia bilang, bagi dua. Dia bilang gitu. Alhamdulillah, ada security. Saya bilang, jangan dibagi dua. Dibagi berapa? Biar aja dia berdua. Saya sih, tidak usah. Tidak usah, Pak. Ah, tadi nyunggu. Ah, tadi nyunggu. Tidak, minta. Minta, tadi. Tadi juga minta, Pak Ustadz. Mohon maaf ya. Iya. Ada tiga. Yang tidak boleh kita ambil dari sesuatu. Apa aja, Pak Ustadz? Tidak boleh menyakiti, melukai, dan mengambil hak nyur. Maka ini harus diumumin. Ada yang merasa punya? Saya! Kan aku dari tadi nyari, terus katanya gak ada, gak ada, gak ada gitu. Ciri-cirinya apa? Dumpetnya hitam, kalau dibuka uangnya banyak. Berapa jumlahnya? 345 ribuan loh pokoknya. 345 ribuan, Pak Ustadz. 345 ribu. 345 ribu. 345 ribu. 300 ribu. 300 ribu. Sayang, kasih. Kok ada, lupa ada di sini. Katanya mau tidur di kos aja. Iya, lu juga bilang katanya mau tidur aja di kos. Kok bisa bareng gini sih? Iya, bingung gue. Kayak di setting kita. Ada yang nulis script nih, kayak begini nih. Eh aku tuh diundang. Sama siapa? Sama bapaknya calon istri. Aku ditelepon sama bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya dia. Bapaknya si cewek dia. Bapaknya Fabi. Aku diundang sama calon bertuah. Aku juga. Eh bapaknya Fabi ngilih telegram perang ke aku. Gitu lagi. Eh, udahlah kalian pulang lah. Ngapain sih? Eh, jujur pulang. Makanya kita punya rumah. Lah ada. Ada. Kita kan kos bareng. Gimana sih? Iya, makanya gak usah. Kita tunggu aja. Bapaknya mau pilih siapa? Mendingan begitu. Tentuin bapaknya aja tentuin. Punya apa sih lu? Iya. Kasih tau, Ki. Kalau lu emang punya lebih, tolonglah temenmu nih. Aku punya harta yang bisa aku banggakan sama calon mertuaku nanti. Harta berlimpah orang yang memanggilmu. Bocah. Toko papan atas-atas segalanya. Asin. Apa? Nganji. Ini rambut siapa itu? Rambutnya. Beda warna soalnya. Hari ini. Ah, 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 ah. Tolongin. Emang modal jelek pasti dapet yang capek. Lalu gitu bro. Kamu baru pulang? Iya, aku baru pulang. Aduh, pasti capek ya. Mau... Aku pijitin gak? Biar. Bijitin. Kalian udah dateng semua. Ii. Maren tadi di pesawat gimana macet gak? Kasih, 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 kasih. Mau apa kamu? Aneh kali. Aneh kali. Kalau di pesawat ngantri? Aneh. Pas pulangnya meren. Pas pulangnya macet. Gak ada, gak ada macet emang di atas ada tukang gorengan apa. Mana papa kamu? Kita udah gak sabar pengen ketemu papa kamu. Biar papa kamu... Eh, gak usah papa deh. Kamu aja deh. Langsung kamu aja yang milih diantara kita. Tentuin deh diantara kita. Aku jelas. Usaha telur. Lihat. Telurku banyak. Telur kamu banyak. Tapi mencong-mencong gak mau. Eh, iyalah. Lihat, ya kan tinggal kamu giniin tuh. Rapihin gitu. Apa gampang kok. Habi, kalau kamu menikah dengan aku, akan aku kasih 3M. Apa anda? Mau tau? Mau. Mau tau? Mau. M yang pertama, mencintaimu. Iyuh. Aku akan mencintaimu sepenuh hati, supaya kita akan mencintaimu. Kenapa? M yang kedua. M yang kedua. Menikahimu. Menikahimu. Karena sudah waktunya kita akan menikah dan mempunyai keturunan yang sangat luar biasa sekali. Dan M yang ketiga. Jangan tanya kenapa, 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 kenapa. M yang ketiga adalah membahagiakanmu. Sudah pakai komplit, kamu dan aku menjadi satu, kita akan bahagia selama. Tapi mereka tak punya harta. Apa harta? Mereka tak punya harta apa-apa. Aku punya mobil yang banyak. Harta apa? Wah. Rakekan saya. Kalau mau rakekan. Asal kita deket-deket cewek, datang aja sih ya. Silahkan. Giring Niji. Roma Irama. Ibu-ibu pejabat. Miss Universe. Perempuan berkalung sorban. Mereka tak punya harta yang bisa dibanggalkan. Aku punya banyak mobil yang bisa kamu pakai kemanapun kamu mau. Supaya kamu gak harus naik-naik kendaraan umum lagi. Kamu tukang sewa mobil. Ini mobil aku semua. Tapi kamu aku menurut sana. Terus ya. Ini rumah saya. Mau diusir. Wena aja. Ini bapak kamu. Ini bapak aku. Aku nyari cewe lain aja. Bapak. Iya, 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 iya. Mana pak kamu? Sabar, santai. Iya, iya, iya. Sabar, santai. Ini. Pak. Apa? Kembali pak. Oh, apanya? Mukanya. Ada pasanya. Ada pasanya. Saya juga baru melihat ini. Iya. Ada orang pakai beci tapi isi dalemnya keluar. Begini pak, begini. Kepala saya itu kan ngandung panas. Ngandung panas. Jadi kalau panas ini naik. Oh muah. Oh iya. Kalau boleh saya tahu kalian betri ngapain? Bertiga. Bertiga. Ngapain ya? Kami ini ingin. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu lamaran. Terlalu lamaran orang bapak. Kalau boleh saya tahu. Siapa namanya? Eddie pak. Eddie? Iya. Oh ini? Saya Wendy pak. Wendy. Ya ini siapa? Wahyu. Ini mau anak saya? Iya pak. Kerjanya di mana? Ini kerjanya apa? Pengusaha telur pak. Nih pak tuh. Bapak mau kekurangan telur gak? Kenapa? Kekurangan telur. Sudah cukup. Tapi ini buat persiapan pak. Oh iya iya. Vitamin. Oh vitamin ya? Masih banyak telur-telur saya pak di rumah. Masih ini kerjanya pak? Saya ini adalah pengusaha mobil. Semua mobil-mobil itu butuh dengan saya. Tapi mobilnya banyak telur dalamnya pak. Punya saya. Saya titip. Saya titip. Saya titip. Eh usaha orang lu jangan masuk. Masuk loh lu. Taneh nih orang nih. Dia terlalu sembar. Iya. Ini. Di mana-mana ada usahanya. Ya usaha mobil ya. Iya saya usaha mobil. Saya boleh pinjam gak? Oh gak boleh pak. Kenapa? Karena ini sebatas saya datang ke tempat saya. Saya perbaikin. Lalu pelitur. Oh ini berarti tukang karpir ya? Karpir. Karpir. Iya iya iya. Iya iya iya. Bapak kerjanya? Oh kalau saya bagian ini pak. Kebetulan saya ada bisnis. Apa tuh? Apa ya? Merapikan kendaraan-kendaraan diam pak. Kendaraan apa? Kendaraan-kendaraan diam pak. Dirapiin? Iya kayak misalkan dateng. Montir bengkel pak nih. Bukan dong. Uuuuh. Kebalik. Ini montir bengkel. Buat tukang parkir. Akhirnya. Iya iya udah. Kenapa dibalik-balik. Ini balik-balik sama dia. Berarti. Aneh banget. Saya yang tentuin ya. Iya pak. Bapak Andre ya. Iya pak. Ini waduh cocok. Pedagang telur ya. Dato telurnya. Iya. Aduh makasih. Iya iya. Gak usah pake aduh tadi. Pak Andre saya. Kayaknya gak setuju. Loh kenapa pak? Kurang cocok. Kok kurang cocok? Iya. Karena bawa-bawa telur doang ya. Gak bawa yang lain. Wah masih ada pak. Apa yang? Telur aja dulu pak. Apa enggak pak. Telur-telur. Oke kalau sekarang kamu bawa telur. Minggu depan kamu bawa apa? Bawa pak. Itu. Cakwe. Cakwe. Itu lewat. Iya. Pak lagi bongong nih. Iya. Cakwe. 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 Iya iya iya. Tidak terpilih. Ini Bapak Oki ya? Iya pak. Waduh ini. Bagus bener. Cuma saya gak pilih loh pak. Wah kenapa pak? Wah hancur. Apanya? Hah? Apanya? Ya yang bapak pegang hancur itu. Ini mobil pak? Ya mobil hancur itu namanya. Pak terima kasih pak. Terima kasih pak. Jadimantuk. Waduh saya gak nyangka pak. Saya gak pilih. Enggak. Kartir kok ya? Kartir. Enggak. Saya gak pilih. Udahlah bapak. Aduh. Bapak mau apa aja saya gak kasih pak. Tenang aja pak. Kalau muka jangan kenceng-kenceng tulang saya lembek loh. Oh iya maaf. Ya maaf. Assalamualaikum. Eh. Adik Ipar. Apa kabar ini? Ini kita bakal jadi adik kakak. Ini mpalu ntar nikah sama gue. Tenang aja. Ya sabar. Ini pilot kapal keruk. Mungkin ini yang saya terima. Ini calonnya baby. Calonnya baby? Jadi aku sama pilot. Sama ini. Pilot loh. Pakai D pilot. You and I. Ini hebat. You and I. Ini hebat loh. Hebat apa? Masawat terbang kayak lari di bawahnya. Itu malah yang membuang. Bukan apa sawah. Bagaimana sih? Hei bentar. Hei. Ngapain kau? Masa udah gak kepilih. Ya gue juga gak kepilih. Tapi gak gitu juga. Lu malu-maluin berarti lu. Kau lu. Udahlah. Silahkan. Jadi gimana pak? Kalau memang bapak pada akhirnya memilih bapak ini. Kenapa kita diundang tiga-tiganya? Ya saya kan cuma demen ngeledek orang pak. Cuma ledek ini ledek. Bapak apa? Saya kasih tau ya. Kalau tidak ada. Kenapa pak? Saya kasih tau bapak ya. Kalau tidak ada telur. Tidak mungkin ada bapak. Lah. Pak. Nah. Nih. Siapa? Siapa? Love is a girl. Love is a girl. Akhirnya kita bisa nyobain naik pesawat tanding ke luar kota bro. Tapi harusnya. Kalau melihat nama tim dan calon lawan kita. Harusnya kita naik KRL aja. Langsung naik pesawat. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Dari bocong ke parung doang nih. Loh. Ini kan udah ada sponsor. Jadi emang kita ke Bandung ini naik pesawat. Bener. Dari Bandung baru kita naik kereta. Parung. Tapi akhirnya ini semua berkat kemampuan kita bermain bola. Yoi dong. Kita bisa naik pesawat. Nggak usah dipukul-pukul. Ini kan supporter. Gimana? Dia udah bela-belain loh. Kita. Kami adalah tim dari Deddy Korbuzer. Bukan. Bukan. Jadi kalau dipikir-pikir gue kan mau ketemu pacar gue nih. Ini berani-beranian nih ketemu pacarnya. Bukan masalah berani-berani. Cinta bro. Hati bro. Tapi kan itu pacarmu dari supporter tim lawan kita. Lah. Ibarat kata Romeo dan Julkipli. Iya itu. Tuh. Sorry. Sorry. Santai. Santai. Romeo dan Juliet tuh laki sama perempuan. Romeo sama Julkipli laki. Laki. Iya itu temenan mereka maksudnya. Iya. Nah gue itu Romeo dan Juliet. Kita emang berseberangan nih. Nah hari ini dia mau nonton pertandingan itu juga. Kita nih pertandingan kita nih. Makanya gue minta tolong lo. Lo jagain pintu. Nih pintu masuk ini. Nanti dia masuk ke sini. Gue biar pacaran dulu gitu loh. Aku sebenarnya nggak mau. Tapi karena ini demi kebaikan tim kita. Aku bakal jaga. Aku nggak mungkin minta tolong kamu. Kalau posisi kamu striker. Kan kamu keeper. Makanya kamu jaga. Ya. Oke. Gitu loh. Biar ada manfaatnya temen. Oke. Olah. Jangan dibunyiin. Iya. Sekali. Aman aku. Dua kali keganggu juga ternyata. Terus pacarnya mana ini? Tenang. Bentar lagi datang. Udah. Gue juga nggak ngerti. Kenapa sih harus. Kenapa dia. Ya maksudnya. Kenapa dia. Ya udah bertanding sportif aja gitu. Nggak perlu ada permusuhan. Gitu loh. Tapi ini tim lawan kita. Pacarmu dari sana. Ya terus kenapa sih. Kau juga keberatan. Apa gue pindah aja ya. Ke klub situ ya. Jangan. Kita harus membawa nama baik tim kita. Kita harus menang nama. Kita bawa enak. Setelah saya lihat. Kok agak sulit bacanya ya. Aku jaga sini. Kau jaga situ. Jangan digerak-gerakin. Yaudah. Kamu di situ deh. Sayang. Eh. Pak mohon maaf. Ini pesawat. Bukan tempat tahlilan. Jadi jangan di bawah. Sayang. Jaga. Iya. Udah deh. Mendingan kamu pindah aja ke Parung. Aduh. Keparung lagi. Macet sayang. Tapi kamu jangan di bojong terus. Iya bener kan. Emang bener. Iya. Gue sering juga ke daerah sana. Udahlah aku udah bener-bener di pondok labu. Aku males ke Parung. Serem banget sih palanya doang. Kau kalau kepala doang jadi kayak kuyang. Udah cepat buruan. Ya udah. Udahlah supaya direstuin. Mendingan kamu pindah ke Parung aja. Eh. Ini gak usah di bayi. Lu selalu ya. Selalu ya. Gue kan cuma ngikutin adegan aja. Ya terus gimana apa? Aku pindah aja ya. Kalau kamu masih mau bareng sama aku. Pokoknya kamu pindah. Ki aku pindah aja ya Ki. Jangan. Kenapa sih. Aku bakal tetap jagain ini. Tapi kamu gak boleh pindah dari tim kita. Kenapa sih Ki. Udah lagi. Kita kan tetap akan. Sporting. Bapak. Tiba-tiba. Bapak. Bapak tolong duduk disini ya Pak. Jangan dipintu. Kok masih bersambung Pak. Tangan dipintu sini Pak ya. Ya gak apa-apa. Karena ini kan buat saya. Tugas saya disini Pak. Bapak silahkan duduk disini. Ya saya duduk disini aja. Ya duduk disini aja Bapak. Bapak nomor kursinya berapa? Berapa sih? 0812. Itu nomor handphone. Nomor handphone. Berapa tuh gak usah dicatat juga. Gak usah dicatat. Orang bercanda. Bercanda. Oke Bapak nomor kursinya berapa? 3B. 3B oke disini. Iya iya. Mbak nomornya berapa? 3C. 3C? Eh disini. Eh abis BC. Abis BC Pak. Mohon maaf. Ini. FF. Tiba-tiba. Ini. Lagian nengok nomor. Kayak nonton bioskop. Kesawat di atasnya ini. Nomornya. Emang gue begitu dia nongol feeling gue. Ini kayak petugas bioskop. Ah. Pokoknya harus sesuai ya tempat hidupnya ya. Ya udah ya. Sayang berarti disini saya. Saya itu dulu ya Pak ya. Sayang. Sayang udah lah sayang pindah aja sayang. Aku juga maunya pindah sayang. Kenapa? Kala aku bau apum ya. Pokoknya aman. Parung parung FK. Parung parung FK. Farung parung FK. Parung parung FK. Rung Rung Rung. Oh ini supporter lawan kita ya? Iya, kita musuh bebuyutan. Oh jadi ini supporter lawan kita. Gak paham deh. Eh gak usah nyeng, gak usah nyeng, gak usah nyeng. Wen, aku minta maaf Wen. Ini orangnya, ini orangnya. Kamu ngapain deket tinggal desain saya? Lu musuh bebuyutan gue. Gue paru FG, lu bojong. Berani-berani udah ke sini adik gue. Gak mandang-mandang siapa gue lho. Cukup sekali, gak mandang siapa gue lho. Gak usah pakai, gak mandang-mandang. Gak mandang siapa gue lho. Putus sama dia. Nah bang jangan dong bang. Kau sekaki lo aja, nah segini. Pakai sama adik gue lho. Bang, kalau dipakai sama Oki, cuma segini bang. Dipakai sama saya, emang segini bang. Pendek berarti lho. Aduh, elah bang. Iya kan gak, bukan masalah disitu bang. Yang penting kan saya nih. Saya di bojong FC kan bagus bang. Lu kalau mau pacar sama adik gue, lu mesti pindah. Ke klub gue. Baru FC. Kalau saya pindah, abang ngeresun saya sama. Kalau pindah, gue pakai baju lo. Bisa tukar namanya. Jangan ke dekat dia. Bang, apa saya pindah aja ya bang ya. Jangan main, jangan. Pokoknya kita harus bela mati-matian tim kita. Sayang, Bina, sayang. Kamu pilih aku apa pilih bojong? Tolonglah, Ki. Pokoknya apapun yang terjadi, gak boleh pindah ke paru. Tolong lagi. Nanti itu pemain terbaik di tim kita. Ya, aku tahu. Janganlah, gara-gara cinta mengorbankan tim kita. Masalahnya adalah, aku sangat menyukai dia, bro. Yes, aku tahu. Ngomong apa, Pak Uslan? Gak tahu. Bentih lo nyepet. Kayak agak aja. Lu sama. Halo, keluar dari sini. Halo. Halo. Pindah. Berapa? 2M. Ih, berangkat lah bang. 1M aja berangkat kok, apalagi 2M. Yaudah bang, pindah aku bang. Yaudah kalau kayak gitu, kita putus aja deh. Sayang. Kau usah mau bela-bela dia. Iya. Tapi. Wen. Aman. Gue tetap, gue tetap setia. Gue bojong, FC. Aman. Aku barusan ditelepon. 1M, parung FC, berangkat. Barung, parung, parung FC. Barung, parung. Parung, 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 parung FC. Parung, parung, parung FC. Parung, parung, parung FC. Bang, aku bakal pindah parung FC. Aku boleh sama ade, abang. Wesh, jangan sembarangan loh. Adek gue mau gue pindahin. Gimana? Kekembangan FC Saya terima kasih banyak Yang udah sering nongkrong disini Kerjanya dimana ya Masih ditanya Di Bandalem lah Bandara bagian dalem Oh iya 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 Suka bawa itu kapal terbang Iya Enggak kita mah petugas di bandaranya Di bandara doang Bukan pilotnya Iya saya kan memang kurang paham Karena kan ijazah saya aja daun Maaf nih Kalau ijazahnya daun Nulisnya pake areng Tapi gini nih Bang Opi Bang Opi kan udah lebih tua nih Jangan pake kata lebih tua Emang dua gitu Jangan lebih berpengalaman Iya 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 Saya lagi kayak agak pusing juga nih Saya kan punya istri Oh iya Nah kayaknya apa yang saya kasih Masih aja kurang gitu Saya udah kerja keras Ada aja Minta uang terus gitu Istrinya satu Satu Lah Bang Bang Opi berapa Satu pusing Pusing Saya empat rengat Iya 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 Nah iya makanya saya tau kan Bang Opi kan Banyak nih Iya kalau saya sih aman 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 ya Bang Opi ya Masa sih Nah katanya pernah disiram sama kuah sayur asem Saya itu waktu saya disiram saya ngeles Bang Opi tapi gimana coba ngadapin istri yang kayak gitu Aku nih juga jadi takut mau nikah gitu-gitu Enak masih sendiri bro Banyak Kalau juga takut sama istri Bukan takut menghargai Kalau bini saya itu takut sama saya Nunduk sama saya Kalau dimana-mana tuh saya giniin aja Pulang langsung Pulang Gak pakai saya panggil Di dalam doang Bang Di dalam doang Dateng Dateng Kok bisa cinta banget sih istri sama Bang Opi Ya gak tau Saya juga bingung kadang-kadang Apa sih yang dilihat dari Bang Opi? Kalo lu nanya gitu sih ini Kau gak tau ada kebanyakan Sayang Kenapa ya Minta uang Ya kemarin udah abis cepetan sekarang aku minta uang Perasaan kayak karung bolong Apaan aja nyeplos Ayo cepetan Kemarin abis Atutnya berani sama bini Kurang Ya gak ada Mau belanja di sebelah Kalau bini kayak gini sih Nurut gue emang Ya mau gimana lagi Maaf deh gak ada lagi Ah gak mau ah Kamu bukan suami yang oke buat aku Kamu bukan baik buat aku Katanya tadi Neng maaf nih Katanya Bang Opi gak ada takut-takut nyaman Neng Iya Tuhan malah ngomongin aku di belakang ih Saya gak ngomongin kak Waktu saya bilang sama dia Kalo di dehemin Saya yang dateng Tadi bilang ini Tuh Tadi bilang ini Tadi katanya asal di Istrinya langsung balik Yaudah cepetan mana uangnya Gak ada lagi abis Wah curiga Dikasih ke siapa uangnya Enggak Tuh Aduh kayak begini diceburuin bi Dikasih ke siapa Gak curiga Handphone Gak handphone Handphone Gak ada Gak handphone Gak takut sama istri Handphone nya dikasih Gak 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 ada Handphone Mau dicek Gak suaminya masih pake telepon umum mbak Udah Pake koin yang digini-giniin Jadi disini Tempatnya Ini lapanan favorit nih Kalo di bandara Ini Pak Ustadz mau sarapan Ya Pak Ustadz ya Iya Dia paling suka Gak bisa Gak bisa sarapan Handphone Gagi ribu Dia gak mau jualan Ini Pak Ustadz Gak apa sih Duit Dia gak ada cukupnya perasaan Handphone saya suka dikebet-kebet Emang buku Sarapan Masa suka dilihat-lihat Gini-gini Yang namanya rumah tangga itu Harus merasakan kenyamanan Tuh Karena Sakinah itu penting Apa artinya Sakinah? Berhenti Berhenti artinya tenang Suka Sakana Sukun Maka dari itu Sakinah apa Sampai di Sakinah? Tidak Untuk mendapatkan Sakinah itu Harus ada dua Mawadda Warahma Mawadda itu Menerima Menerima Kekurangannya Menerima Menerima Kelebihannya Terima tanggal Barunya Terima tanggal Tuhanya Kalau bisa Istri dilibatkan Supaya dia tahu Masalah keuangan kita Nah Kalau bang opi sih Kayaknya agak susah Kenapa? Kalau dilibatin istri yang satu Istri yang lain marah Ya kan Begitu Tapi yang jelas gini Yang namanya istri itu tanggung jawab Seorang suami Karena suami bertanggung jawab Untuk menapkai Melindungi Dan mendidik istri Jadi istri itu harus dididik Diperkenalkan Karena istri tidak pernah salah Yang salah itu adalah suami Pertanyaannya Maaf Apakah semua permintaan istri Harus ditesikan Dilihat dulu Dikabul Tesi kabur Tesi kabur Tepuk tangan Harus dikabulin Arrijalu Komunal dan Nisa Pelindung Kalau sesuatu yang membahayakan Tidak semua dikasihkan Maka tugas yang ketiga ini Yang sangat penting Mendidik istri Untuk bisa tahu Yang mana yang baik Yang mana yang buruk Ya meski Kalau kita kasih Sesuatu yang membahayakan Untuknya Lebih baik kita lindungi dia Karena Ku am usakum Wah li kun nor Dirimu dan keluargamu Karena bahaya juga Kalau semua permintanya Kita kasih Kalau sesuatu yang membahayakan Membuat dia jadi boros Nah itu bahaya Berarti besok-besok Kalau saya ke mal Ada banyak Store-store Barang-barang mahal Gitu Kepalanya saya gini-ginin aja Jadi kalau Saya gak ngeliat Kalau saya melindungi dia Melindungi dia Dari membeli barang-barang Betul Tepuk tangan melindungi diri saya Banyak Karena banyak Gini-gini Buat seorang suami Mendidik Kembali lagi Mendidik istri itu Sangat penting Untuk memperkenalkan Karena bahayanya Karena setiap Persoalan perempuan itu Dalam alih ini istri Suami yang tanggung jawab Istri tidak sholat Suami tanggung jawab Jadi hati-hati Apalagi kalau punya Empat istri Nah Iya satu aja bingung ya Ini empat gimana Halus tidak adil Dikhawatirkan Jalangnya mirin Saya sih kalau Amin istri Sayang bener Kalau ke mal Saya gak lepas-lepas Saya tuntun Karena saking sayangnya Bang Opi Bukan kalau gue lepas Ngambil apaan Kalau kayak kita Di kantor Kadang ada uang bonus Di luar gaji Itu harus kita kasih Ke istri juga Atau enggak Nah gini Apakah itu Harus dibagi tiga Tiga macamnya Yang pertama Sesuai kemampuan suami Yang kedua Sesuai kebutuhan istri Dan yang ketiga Sesuai kesepakatan Jadi seharusnya Seorang suami itu Mendahulukan dirinya dulu Oke Catur banget Kebutuhan diri dulu Baru kebutuhan keluarga Kemudian anggota keluarga yang lainnya Kita dulu Kebutuhan diri dulu Bukan kebutuhan keluarga dulu Kita utamakan Diri dulu baru keluarga Bukan berdiri Bukan berdiri Diri sendiri Diri sendiri Diri sendiri Diri sendiri Karena orang harus bekerja Untuk memenuhi kebutuhannya dulu Baru kebutuhan orang yang ada di dekatnya Karena jangan sampai dia kebutuhan Maaf ya Dia kasih tapi dia sendiri kekurangan Kelebihan daripada diri kita baru dikasih Tapi ada kalanya Sosok laki-laki Menyerahkan semua hartanya kepada istri Oh gitu Kasian juga ya Udah dikasih semua Masih dimarah-marahin Degama bini gimana itu Pak Wendy Pak Wendy Jangan terlalu curhat disini Bukan saya Jadi ada orang Ada Semua sudah dikasih Semua dikasih Pak Ustadz Terus Masih dimarah-marahin sama istrinya Mana orangnya Ada Pak Ustadz Biar jelas gini Mohon maaf Kepada semua wanita dimanapun berada Muliakanlah suamimu Maka ada dua konsep sebenarnya disini Konsep laki-laki adalah Bersabar terhadap istri Dan konsep Istri adalah taat kepada suami Oh Gak boleh kembali tuh Ustadz ya Gak boleh Jadi silahkan minta maaf Siapa yang minta maaf Ustadz? Dua-duanya Oh iya Maafin ya Neng Ya Tuh istrinya masih begini nih Yaudah-yaudah ambilin Pak Ustadz minum dulu Kasian seret dari tadi Maaf nih Kalau kata saya ya Kayaknya dia gak bisa Menjaga perasaan bau kopi Kayaknya gak cucuk bau kopi Lepas aja dah Betul-betul aja Betul-betul Betul-betul Saat-saat-saat Melisikin Lepas 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 Eh Arisan Bukan Arisan Larisan Jadi gitu En Salah Udah berdiri Aku bang mau pi Nih Yang ada di buku nikah Tidak boleh menyakiti Tidak boleh Tidak menyapa Tidak boleh Tidak memberi nafkah Dan tidak boleh Tidak ada kabar Begitu ya Pak Ustadz ya Saya juga pengen nanya nih Pak Ustadz Apa itu Kan banyak yang bilang tuh Mending kita minta maaf Dibanding minta izin Nah Boleh gak sih kita beli barang Yang istri itu sebenarnya udah larang Kita beli Nanti tinggal minta maaf gitu Pak Ustadz Gini Wanita itu ahli sejarah Ahli sejarah Iya Maksudnya Pak Ustadz Tanyakan Wendy Mengingat semua masalah Jadi gini Jangan lakukan sesuatu Yang membuat istri sakit hati Karena kita dilarang Untuk menyakiti manusia Apalagi istri Maka kalau kata-kata Lebih baik minta maaf Atau minta izin Itu Masya Allah Bisa membahayakan Membahayakan rumah tangga Begitu pula istri Mohon maaf Hargailah suami Sekali lagi Hargailah suami Makanya patokannya seperti ini Yang tua dimuliakan Yang seumuran dihargai Yang dibawa disayangi Hormati Hargai Sayangi Tuh dua tiga Hormati Hargai Sayangi Tuh dua tiga Hormati Hargai Sayangi Tuh dua tiga Hormati Hargai Sayangi Oke Oke Pak Ustadz Pak Ustadz mau nanya Boleh gak sih Kalau istri itu Ngecek-ngecek Handphone suami Karena kan biasanya nih ya Kalau feeling perempuan itu Kayak Kalau gak ada apa-apa Kayaknya gak ada rasa deg-degan Lagi nih Sebenarnya ada batasan Sesuatu kerjaan Jangan sampai perempuan Dalam hal ini Ikut serta Karena ada sesuatu Laki-laki itu Maaf ya Perempuan itu Segitiga Terutuh gini Coba semuanya Kalau laki-laki Segitiga terbalik Laki-laki segitiga terbalik Kalau perempuan Segitiga utuh Utuh Lebarnya dibawa Lancipnya di atas Lebarnya dibawa Kanada rahim Sementara lancipnya di atas Oh Kalau laki-laki Terbalik Lebarnya di atas Lancipnya di bawah Kenapa lebar di atas Menopan tanggung jawab Sementara lancipnya di bawah Gak usah dibahas Semper masalah tuh kadang-kadang Nah kenapa saya upamakan seperti ini Maka sosok wanita Percayakanlah kepada sosok laki-laki Karena ada sesuatu di handphone Tidak boleh diketahui oleh istri Satu Urusan kerjaan Seorang laki-laki Ada mungkin sesuatu rahasia perusahaan Tidak boleh orang lain tahu Termasuk istri pun Maka mohon maaf Istri harus mendukung karir suami Tidak boleh kata tidak Harus bantu suami Pesawat Udah ada tuh Pesawat Yuk kita berangkat Aduh aku bakal ketinggalan pesawat Terima kasih